Hai dididik oleh senior saya itu terima kasih masih ada sampai hari ini masih hidup itu nulis menulis itu yang saya dididik oleh beliau cukup keras gitu ya jadi akhirnya saya jadi penulis saya itu sebagian hidup saya itu memang dosen meneliti ajar terus ya melakukan pengabdian masyarakat tapi sebagian hidup saya yang lain adalah menulis yang yang saya tulis adalah pengalaman saya meneliti mengajar dan memberikan pengabdian masyarakat jadi disitulah enaknya dosen jadi ada saya ada di kantor tapi harus balik lagi ke fila merah nah kurang lebih seperti itu akibatnya saya nulis ya dan tipe nah tuh kayak ininya kita jadi artinya saya itu nanti bisa begini saya bisa sambil Hai perabotan lenongnya jadi begini kan enak saya melihatnya jadi leher tidak terlalu capek saya bisa begini Hai sementara oke jadi kurang lebih seperti itu ya jadi akhirnya saya nulis nulis itu saya tidak batasi apa namanya kalau anda mungkin dengar ada paper ilmiah artikelnya saya tidak tetap membatasi diri menulis begitu tapi saya blogging juga sejak 2007 sejak 2007 nah blog saya itu tadinya satu terus beranak awalnya ini blog saya yang paling tua dan paling tua sejak 2007 yang ini sejak 2011 12-12 lupa saya ini pakai domain saya sendiri namanya dasabtaerwin.net karena kenapa domainnya tidak yang ini tidak saya pindahkan ke sini sayang karena ini sudah pengunjungnya sehari itu mungkin sekitar seratusan 200 sehari ya dan akhirnya saya bikin clustering sekarang jadi untuk website saya yang yang lama itu lebih banyak ke arah ini lebih ke arah apa namanya eh yang ini ke arah hidrogeologi ya karena bidang saya air tanah jadi lebih banyak ke hidrogeologi terus untuk yang kedua itu lebih ke tulis-menulis Hai tulis-menulis sampai akhirnya saya membuat buku namanya menulis ilmiah itu menyenangkan awalnya dari blog ini jadi kalau anda lihat menu terus anda scroll nah ini ada 4 sampai 9 draft awalnya itu di sini jadi walaupun walaupun apa namanya buku itu akhirnya dijual dengan harga 50.000 di penerbit di TV bisa pesan di Tokopedia katanya dan bisa dicicil 12 kali tapi versi gratisnya saya arsipkan disini versi awal nah ini yang menjadi kebiasaan saya yang kemudian secara tidak sengaja berujung kepada kegiatan saya dua tahun terakhir ini nah ini yang namanya self archiving ya kan jadi PPID itu sebenarnya pengarsipan ini intinya nah yang disebut pengarsipan itu tidak harus berupa anda punya map begitu ya terus ijazah kelahiran dimasukkan taruh di lemari bukan hanya dokumen-dokumen seperti itu tapi karya anda sepanjang hidup termasuk tugas kuliah misalnya ya itu kan anda arsip anda taruh di laptop anda taruh di komputer dalam folder yang terstruktur ya kan dengan nama-nama yang mudah dipahami walaupun kadang-kadang kan tulisannya tugas tugas lama-lama tugas baru tugas baru sekali tugas baru sekali-sekali ya kan tugas sekali-sekali baru kan gitu nah itu itu pengarsipan nah kemudian berkembang dunia pengarsipan itu ke arah pengarsipan online ya kan anda mungkin tahu digital library ITB digilip yang menyimpan skripsi tesis peserta salah satunya saja itu nah kemudian lagi ke sini jadi saya selalu mencoba apapun yang saya kerjakan apakah itu presentasi seperti hari ini apakah saya menulis artikel ilmiah apakah saya menulis untuk majalah anak-anak saya menulis juga untuk anak-anak ya terus menulis juga untuk anak S1 majalah-majalah mahasiswa itu saya juga nulis kebanyakan yang saya diminta untuk urusan menulis dan urusan seperti ini arka itu apapun saya lakukan saya taruh di sistem arsik sendiri saya yang kemudian saya bisa atur secara online apakah ini public apakah ini private biasanya awal saya bikin itu masih private begitu sudah hari H atau sehari sebelumnya saya buka nanti saya ceritakan pelan-pelan saya ceritakan ini saya baru cerita sedikit tentang saya kemudian berkembang aktivitas saya dengan membuat ini ini juga salah satu server yang sifatnya untuk untuk semua orang server ini anda pun bisa bikin akun disini tinggal sign up pakai email biasa tidak perlu email dp Anda sudah punya kudang data yang mana ukuran file-nya itu 53 satu file dalam satu akun tidak dibatasi sampai hari ini saya sudah menjadi anggota menjadi pengurus yang pengurus ini baik level Indonesia dan level pusatnya di Amerika tidak pernah ada yang ngacung mengeluh kekurangan spasif hardware ini saya bikin ini di print server silahkan anda pakai nanti ini ada perkembangannya terus gitu ya kemudian untuk keperluan promosi ini saya nyari-nyari platform blogging apa gitu ya yang enak ketemunya medium ada di mana tak medium medium itu pecahan pendiri medium pecahan dari pendiri Twitter nah bagusnya medium adalah kita bisa membuat publikasi jadi selain blog-blog punya kita pribadi kita bisa klasifikasikan menjadi semacam majalah gitu jadi sekarang sudah ada ini artikel-artikel yang yang terkait dengan tema tertentu itu bisa semuanya berkembang kecuali ini ini agak mati saya belum belum saya kembangkan jadi akhirnya berkembang menjadi ini awalnya jadi untuk mempromosikan in archive saya mengambil posisi bahwa riset itu harus terbuka anda harus sabar mendengar penjelasan saya nanti akan nyambut ya riset itu harus terbuka jadi riset itu tidak bisa seperti yang biasa dilakukan orang anda ke lapangan misalnya anda tulisan apa anda oke terus ada oke dua ini mirip desain mana ada desainnya ada kimia oke mirip ini geodesi mirip lagi apalagi dengan saya orang geologi jadi kita tidak bisa ke lapangan apapun itu mengambil sampel melakukan eksperimen terus yang dipublikasikan hanya skripsinya atau artikelnya tidak bisa begitu kenapa karena prinsip dasar dari riset itu apa scientific riset itu harus bisa diulang oleh orang lain bagaimana kita bisa membuat riset kita bisa diulang orang lain kalau prosesnya dari awal sampai akhirnya tidak dijelaskan dengan baik dan tidak dibagikan seringkali kan anda coba sekarang pasti sudah sering yang mendapat tugas dari dosen cari paper ini cari artikel ini gitu kan tulis paper ini tulis paper itu anda pasti perlu data kan seringkali anda garuk-garuk kepala kan pada saat menemukan makalah ternyata di copy paste pun tidak bisa ya kan paper pdf yang itu di scan sebagai foto ya kan copy paste ini anda ingin menandai bagian mana yang ingin anda sitir begitu ya bukan bukan untuk apa kegiatan yang negatif jadi bahkan di copy paste saja tidak bisa grafiknya anda mau lihat tabelnya tabelnya pun tidak ada bisa dipahami ya bagaimana anda bisa melihat grafik itu betul atau tidak kalau data mentahnya tidak ada kan sebagai saintis anda harus itu sebelum menyitir satu artikel atau apapun bentuknya anda kan harus mau verifikasi ya kata kunci kedua adalah verifikasi yang kedua itu adalah masalah tempatnya repository yang kedua verifikasi siapa yang mau verifikasi ya kan jadi satu adalah lokasi yang kedua adalah verifikasi jadi sebelum anda melakukan penyitiran apapun itu jadi saya ingin mengajak ini itu anda sebagai user dulu sebelum sebagai penyedia jasa anda sebagai user anda harus melakukan verifikasi sebelum menyitir suatu artikel ya kan bener nggak dia bikin grafik ini ada hubungan dengan antara suhu dengan ketinggian dengan semua orang bilang bahwa suhu itu semakin naik semakin rendah kan gitu ya ya kan jadi kan begini kurang lebih tentu ini ini elevasi ini suhu nah tentunya kan begini eh sorry begini ya ya kan semakin rendah semakin tinggi oh sorry kebalik kebalik nah begini kan semakin tinggi semakin rendah semakin rendah semakin panas kan begitu kan nah semua orang bilang seperti ini dan penulis itu pun memplot grafik itu seperti ini tapi anda punya banyak kewajiban juga setidaknya meverifikasi bener nggak sih dia upload gitu nah bagaimana orang bisa meverifikasi kalau data mentahnya itu tidak disediakan gitu ya kan kalaupun disediakan bentuknya dalam format PDF PDF itu mau di copy paste juga kadang-kadang rusak kan masuk ke Excel atau ke apapun yang mau yang anda pakai nah disitulah kemudian prinsip kedua dari pengaksipan adalah harus tersedia dalam format yang paling mentah itu namanya data kalau sudah anda olah menjadi grafik namanya informasi kan begitu tapi datanya harus tetap ada si data mentah nah disitu saya belajar dengan pengalaman saya nah ini saya menggunakan media ini juga untuk untuk menyampaikan hal-hal seperti itu hal-hal yang lain lebih banyak terkait dengan dosen lah ini tidak terkait dengan data tapi intinya prinsipnya saya ingin orang membagikan hasil risetnya seluas mungkin sebebas mungkin tanpa harus dibatasi dengan ini ini loh jurnal yang bagus ini loh jurnal yang jelek saya itu ingin orang lepas saja boleh milih jurnal tapi jangan sampai gara-gara milih media terus kita jadi diirit-irit yang keluar itu tidak akan tidak akan bagus buat Indonesia itu yang penting untuk diketahui nah ini kalau dilihat statistiknya semuanya jadi selama 30 hari ada seribu lebih menit orang membaca seribu menit ya tulisan saya paling 10 menit 5 menit panjangnya untuk dibaca maksudnya medium itu dia bisa memperkirakan seberapa lama orang membaca ini nah ini oke ini view-nya ini view-nya itu orang ngeklik oke terus kemudian scrolling untuk membaca masuk ke sini kalau dilihat kan tidak beda jauh seringkali view-nya tinggi angka keterbacaannya rendah orang cuma lihat halaman depannya saja malas membaca ya ini lumayan artinya orang Indonesia itu membaca jadi kalau ada orang bilang orang Indonesia malas membaca harus hati-hati mungkin malas membaca korang malas membaca apa tapi kalau urutannya seperti ini dia baca ya kan nah berikutnya untuk keperluan yang sama saya mencoba menyampaikan ide saya saya pakai social media jadi saya senang sekali waktu Pak Mas Urukul bilang apa namanya tapi sudah aktif menggunakan social media nah saya kebetulan memang karena orang tua ya saya Facebook lagi nggak ada lagi Facebook masih karena ada yang mempengaruhi sejak 2010 saya punya Twitter Twitter saya Dasar Pak Erwin selain ini saya juga mengelola akun Twitter untuk ini karena ini juga saya kelola Twitter ini akun pribadi saya Dasar Pak Erwin dan ini kalau saya browsing ya ok sorry Profil saya ini juga profil saya nah kalau anda lihat begini ini hampir tidak ada pesan saya yang tidak ada informasi di dalamnya jadi saya tidak pernah marah-marah kalaupun marah saya punya data kalaupun saya marah ke orang saya punya data atau suatu kondisi saya nggak pernah marah ke orang contoh ini minggu depan akan presentasi di depan masyarakat di Pangalengan bersama Pak Arie Su Tanto berikut slide-nya nah saya itu membiasakan seperti ini sesuatu hal yang sering sekali bahkan dosen anda yang guru besar belum punya kesadaran seperti ini berapa banyak guru besar ITB yang pidato setiap bulan di lingkungan ITB kan setiap Jumat Sabtu kan pidato apa namanya guru besar biasanya disana BPI itu salah satu obyek kerja anda semua bagaimana memastikan setiap pidato yang formal diberikan oleh pejabat ITB atau guru besar ITB selama materinya itu tentang pendidikan tentang kesadaran dan tidak terkait dengan apa namanya perjanjian penggunaan data dengan biaya ketiga maka mestinya ada di website BPI atau itu harus ditangani oleh tim BPI untuk diarsipkan supaya kalau di Google bapak itu namanya keluar gitu loh kan itu meningkatkan visibiliti juga selain kalau yang bersangkutan beliannya juga BPI salah satu target BPI juga itu jadi selain menginventarisir data yang sifatnya hasil proses akademik dan administrasi di ITB BPI itu juga harus tadi perusahaan akademiknya melebar ke arah pengarsipan aktivitas-aktivitas selesai ITB minimum yang dilakukan di balik tembok ITB baik tembok ITB Ganesha maupun tembok ITB Jatinangor mungkin Cirebon karena tidak semua orang seperti saya jadi saya kampanye ini sudah mungkin tiga tahunan ya kebanyakan yang merespon itu yang seusia saya dan lebih muda yang seusia saya lebih tua yang seusia saya aja sedikit jadi lebih banyak ke arah waktu dan menurut saya sih kemalasan sudah pasti saya ingin anda juga berubah seperti ini mulailah dari diri anda sendiri untuk mengasihkan salah satunya itu coba kenapa motivasi saya menyampaikan ini ya supaya orang tahu apa yang saya lakukan apa yang tahu saya ingin orang tahu apa yang dikerjakan oleh ITB tidak hanya riset-riset yang sifatnya langit tapi riset juga yang yang dicoba untuk disampaikan ke masyarakat saya ingin orang tahu walaupun orang yang tidak perlu tahu saya ITB nya kenal itu kenapa saya ini nah kalau bisa anda sebagai mahasiswa mulailah begini pak anda semuanya jadi misalnya mengerjakan tugas apa karena orang sifat dasarnya itu ingin dilihat ya kan ingin dilihat terlepas dari dia memang ingin tapi dia ingin dilihat nah pada saat ada motivasi ingin dilihat maka kita akan punya tambahan tenaga untuk bisa membuat sesuatu yang lebih baik kan loh gitu bisa ya bahkan saya sudah sebulan dua bulan ini menggunakan hashtag share your notes ke mahasiswa S1 saya untuk kalau pas kuliah sesekuliah catatannya apapun dipotret dipotret hashtagnya karena saya ingin melatih anak-anak itu daripada nyatet-nyatet tapi bagaimana agar nyatet tapi kemudian dia tahu bahwa ada orang yang akan baca kan pasti bikinnya juga ada niat gitu motivasi itu yang saya pakai ini salah satunya ya kan oke nah kemudian di twitter saya juga dan media sosial itu untuk engagement itu yang pertama jadi anda punya misi PPID ini kalau punya misi harus tampil banyak di sosial media bila perlu setiap posting profesori TV dikasih komen pak kalau bisa materinya disimpan di ASI ke TV gak apa-apa marah sedikit sekali dua tiga kali bosan dia tidak akan marah nah tapi menempel di kepala dia setidaknya dia akan nyuruh asistennya eh tolong baca posting ini maksudnya apa sih anak ini gitu tapi sudah biasa saya juga dimarahin bapak-bapak nah jadi kurang lebih posting-posting ini ini untuk clickbait aja gitu ya orang karena ini film yang hebat di di ini saya zaman saya ini saya juga saya nggak bilang saya vlogging nggak juga gitu tapi intinya kalau ada kesempatan dan saya punya misi maka akan saya lakukan untuk merekam video salah satunya ini ini saya dua hari lalu di Palembang saya ingin tahu anak-anak itu untuk urusan kuliah tamu itu pingin apa dan bagaimana dia melihat ilmu geologi dan hasilnya lumayan kalau di setelah ini mereka bilang geologi pak maksudnya itu ilmu paling dekat dengan masyarakat berlawanan dengan para dosennya yang bilang bahwa geologi itu hanya untuk orang-orang tertentu menarik kan dan itu yang saya coba lakukan oke dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ini ada mahasiswa saya yang sekarang sudah lulus S2 dan seterusnya meniru jejak saya blocking terus menurut twitter saya baru 10 ribuan tweetnya tapi yang saya tweetkan paper saya nah ini ini catatan mahasiswa ini saya read it di mention ini waktu kuliah di unsri kemarin yang saya ceritakan dan luar biasanya selama ini saya berpikir mahasiswa itu pada saat mencatat itu enggak ternyata mayoritas pakai gambar bulat kotak panah bulkonah ternyata nah ini gini-gini ini kan prakta menarik dan ini ini pengarsipan pada level tertentu ini itu pengarsipan pada saat dia lupa catatannya dari mana pernah men-tweet saya kurang lebih seperti itu jadi tuh gambar begini sudah nyaris tidak ada tulisan ini enggaknya gambar ini saya saya juga nulis untuk website anakpertanya.com yang di inisiasi oleh Profesor Hendra Gunawan untuk memberikan sekedar bahwa saya juga melakukan hal-hal itu nah ini yang kata Masurupul tadi empat dosennya kurang lebih seperti itu dan kalau anda lihat ya yang saya follow dan yang memfollow saya kalau ada yang bilang bahwa media sosial itu sampah salah bisa kita lihat ya yang saya follow lihat political scientist computational chemist data scientist ya oke lah ini Pak Budi Nicholas research fellow at Monash ya kan dan sedemikian orang ini ada yang profesor juga begitu kalau ini saya misalnya Chris Jackson ini profesor dari Imperial College of London tampilannya begini jadi kalau saya ditanya mahasiswa misalnya ada yang bimbingan percaya saya bilang anda punya twitter gak enggak Pak bikin enggak Pak punya Pak tapi enggak aktif aktifkan karena beasiswa peluang-peluang seperti itu sekarang anda tidak akan anda dapatkan dari email sekarang ini dari yang percaya ya browsing aja ini akun saya jadi sangat-sangat sangat ini bervariasi dan ini sebagian besar yang saya follow ya akademik tuh PhD student dan orang-orang ini kalau di mention di DM jawab yang mungkin tidak mereka lakukan kalau lewat email kenapa? karena orang pakai social media tidak mayoritas pasti orang terbuka ya kan artinya kalau anda kontak dia pasti dia kemungkinan menjawabnya lebih besar dibanding orang yang tidak punya social media jadi artinya apa? pada saat anda yang urus media sosialnya ITB anda harus siap memang merespon Pak jadi social media itu urusan dua arah anda post sesuatu ada yang memberikan komentar anda harus bales ya kan? tidak harus sampai menghabiskan waktu tapi itu harus dilakukan karena anda ini jadi kurang lebih seperti itu coba lihat ini tuh ecological modeler rambutnya warnanya begitu jadi sudah biasa di sana itu kurang lebih seperti itu itu kenapa saya pakai medsos jadi kurang lebih itu yang saya punya nah sekarang saya mau sedikit membahas masalah aksif nah di ITB kita punya dua repository yang saya juga masih terus menurut saya promosikan ini saya tutup ini saya tutup ini saya tutup dulu ini saya tutup dulu nah ini repository yang pertama aprins.itbacidik ya ini terbuka untuk semua mahasiswa semua dosen kenapa? karena anda bisa login lewat loginnya AI3 itu SSO yang sebegin ITB ACID anda bisa login jadi tidak bisa bikin create account baru OSF ini juga sama ya jadi ini kalau ini bekerja sama dengan organisasi internasional yang menyediakan service untuk ini juga jadi saya daftarkan ITB agar nama ITB itu bisa masuk ke sini jadi kalau ini saya saya gini ya ini kan awalnya seperti ini nah ini kalau saya sign in sign in through institution maka nanti ITB ada di sini ini bersanding dengan universitas yang lainnya atau Cornell Arizona State ini universitas-universitas besar mayoritas memang masih yang di Amerika ada MIT gitu satu-satunya di Indonesia ITB ada di sini nggak ada yang lain UNPAD nggak ada UGM nggak ada ya bukan apa-apa karena ini kenapa bisa seperti ini karena inisiatif nah itu yang berikutnya anda harus punya inisiatif jadi boleh anda itu posisinya masih di sini dan banyak orang ada di atas anda tapi inisiatif belum tentu dipunyai oleh orang-orang ini inisiatif harus dari anda ya kan jadi inisiatif untuk mengontak inisiatif untuk bekerja ya dari anda ini saya tidak dapat SK dari ITB saya hanya nyari orang IT di STI yang saya bisa ajak omong ya yang mestinya masih sepantar dan ternyata masih muda mungkin sedikit lebih tua dari anda dan dia juga punya inisiatif yang sama nah itu yang penting jadi anda harus bekerja Mas Urubul ini harus dibantu dengan orang-orang satu yang memang mau bekerja mau belajar dan apa ya ya punya inisiatif enggak bisa apa-apa itu dari kantor terus eh ke sana ini enggak bisa anda yang harus menyediakan waktu untuk bisa melis saya itu mau ngecek apa untuk ke PID nah ini kalau saya sign in ini harus di klik dulu ini juga bisa sign in nya lewat SSO ya jadi anda bisa pulang dari sini tugas pertama meregisterkan diri anda ke sini ini untuk keperluan anda juga kuliah silahkan bisa dipakai tidak ada masalah ini kalau saya login maka akan muncul layar seperti ini nah jadi ini adalah proyek-proyek saya saya punya dua akun ya ini akun saya yang yang baru baru tahun ini karena SSO ini baru terkoneksi tahun ini untuk akun yang lain saya punya sudah puluhan proyek proyek nah artikel yang ini ini yang tadi presentasi yang tadi itu ini yang saya tentukan jadi struktur dari repository itu akan akan harus informatif seperti ini jadi walaupun dia hanya data dan itu data mentang misalnya data penderimaan mahasiswa ITB 2018 misalnya nah anda harus ini juga harus lengkap informatif ini jadi kalau orang buka ini apa sih yang dikerjakan Pak Erwin itu ini ini harus ada presentasi menjaga sumber air untuk masyarakat akan dipresentasikan dimana di lokasinya dimana jadi deskripsi itu walaupun ringkas harus anda masukkan data ini tentang apa diambilnya kapan obyeknya apa itu sudah harus menjadi habit ya nah kemudian yang saya jelaskan ini hal-hal mendasar ada banyak yang advance tapi saya tidak yakin semua orang berminat anda pun berminat saya ingin yang sederhana tentang ini biasanya orang membagikan file dalam format apa saya tanya anda anda coba bukan ini yang paling banyak orang membagikan sesuatu itu dalam format apa mungkin PDF tapi di sisi lain itu kontradiktif dengan orang ingin karyanya dipakai orang tapi dia menyebarkannya dalam format PDF ya kan artinya kan itu sesuatu yang kontradiksi gitu ya saya terima kasih ini ada tim yang punya latar belakang dari UGM gitu ya ini supaya ini juga tidak semua ITB itu lebih tinggi tidak semua juga UGM lebih bagus dari ITB juga jadi semuanya ada ini ya saya punya beberapa rekan dari UGM nah prinsip yang berikutnya adalah kalau membagikan data harus dalam format yang paling mudah di copy paste sama orang harus itu kasarnya pendeknya sih begitu harus format yang lebih lebih yang membuat orang mudah untuk meng copy paste ya kan jadi ini saya sertakan powerpointnya kan PPTX ya kan nah yang kedua prinsipnya adalah saya juga harus sadar sebagai penyedia data atau penyedia informasi bahwa tidak semua orang mampu membeli Microsoft Office Microsoft Office itu kan beli Anda saja di ITB ini yang bisa menginstal versi ITB resmi lewat akun student anda ya kan kalau yang tidak punya akun itu dia harus beli ya kan mungkin hampir sejuta begitu untuk satu tahun begitu yang sistem melangganan atau dia beli di salman tapi kan untuk mencuri sebajakan ya nah saya sertakan format Open Office pada saat orang tidak bisa membuka tidak punya Office maka dia bisa pakai Anda tahu ya bahwa Office itu tidak hanya Microsoft Office ada Libre Office ada Open Office nah itu portable ini bisa dibuka jadi itu prinsip yang berikutnya saya tidak bisa melis prinsipnya apa saja nanti kita rekap di akhir jadi seperti itu jadi pada saat anda bisa membagikan data kalau Excel tabel ya anda harus lihat standar industri sekarang pakai format apa okelah mungkin Excel PowerPoint itu sudah yang paling mendasar tapi anda juga harus siap bahwa tidak semua orang punya Microsoft Office dan anda juga harus sadar bahwa Excel dan Word itu atau apapun itu yang sifatnya binary anda tahu ya itu format file binary anda harus punya Microsoft Word untuk bisa membuka DOCX kan gitu mungkin sekarang anda sobat yang lain bisa membuka itu tapi tidak menutup fakta bahwa DOCX ini format yang binar ya kan nggak bisa anda pakai CD ambil CD terus anda dengerin begini terus bunyi lagunya kan nggak bisa harus punya playernya ya kan nah player itu Microsoft Word itu juga dia berbagai versi kadang-kadang di save dalam versi tertentu tidak bisa di save dalam format yang lebih baru atau sebaliknya urusan file versioning ini masih masalah jadi anda juga harus men-save sesuatu yang sifatnya itu portable bahkan dengan komputer yang tidak punya office tidak punya open office yang speknya 10 tahun 20 tahun lebih tua itu tetap bisa dibaca anda tahu format text CSV tahu nah CSV itu salah satunya jadi kalau dalam bentuk tabel data anda maka sempatkan juga selain Excel ya kan mungkin UDT seperti ini juga format CSV itu format yang paling ringan itu bisa sampai reduce apa mengurangi ukuran file itu bisa mungkin sampai 40 50% file-nya sama satu format Excel satu format CSV gitu ya untuk geodesi sering sekali anda SHP begitu kan nah SHP itu format text ya kan nah ini contoh contoh saya yang berikutnya ini sekarang ini kan jaman tagging jaman test tag gitu ya anda juga harus menyediakan apa apa membuat sesuatu yang yang orang itu ini ini mudah untuk untuk memantau begitu ya ya kan bentar bentar anak saya ya kan jadi ini ininya harus belajar anda masalah seperti itu ya kan seperti itu oke oke ya itu yang 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 saya coba sampaikan ini repository jadi ini adalah self-archiving yang saya nah ITB mesinnya punya juga seperti ini jadi website yang ada di website website PPID itu apa kak? info publik info publik ITB oh sorry info publik ITB nah ini juga harus ini muncul di halaman pertama ini ya nah jadi info publik ITB itu menurut saya menurut saya tidak harus harus dirubah dalam waktu dekat tidak tidak harus tapi intinya ini tidak masalah ini itu untuk tampilan untuk tampilan oke tapi data yang dibagikan misalnya ini ya data ini data ini itu harus kita pasang filenya itu ada di satu tempat yang bukan di website gitu ya bisa di jadi kan bisa di link data mentah klik ini data mentah klik ini jadi saya inginnya seperti itu nah nanti nyambung ke link ini setiap tema itu bisa satu file satu proyek sendiri jadi saya membayangkan apakah pakai OSF ini atau pakai e-print itu maka ininya itu akan banyak ini nanti mungkin bisa diklasifikasikan ini data pendidikan data penelitian data pengabdian masyarakat atau yang lain data administrasi ya kan nah kalau kita buka lagi disini kita punya switch ini nah ini juga prinsip juga ini dalam-dalam pengarsipan ya jadi pengarsip itu memang tidak harus semuanya terbuka bebas ya kan ilmu saya ini bukan ilmu arsiparis loh mbak ya jadi jangan jangan dianggap saya paling tahu enggak gitu ini saya pelajari autodidak dan itu saya lakukan itu yang kenapa mas rugul itu mengundang saya karena saya pelaku gitu saya tidak punya background masalah pustakawan juga tidak tapi ini yang nah data itu ada data yang memang sejak awal dibuka lebar orang bisa mencari sendiri ada data yang apa orang harus minta permission minta izin untuk bisa dibuka dua-duanya sama-sama data terbuka cuma yang satu ini sudah available sejak awal orang bisa mencari sendiri kalau yang ini perlu izin yang paling paling apa ketat adalah yang ini kalau ini saya pakai saya klik make private maka yang bisa membuka ini balik lagi hanya saya tapi karena ini sudah saya make public selama orang-orang tahu link ini maka dia bisa buka ini dengan bebas mendownloadnya dengan bebas gitu nah terus anda mungkin bertanya pak gimana kalau dicuri oke itu sering saya terima pertanyaan itu dari para dosen jadi saya bilang begini pak gini sekarang ya bapak membagikan data itu perbuatan baik informasi ya baik kan nah terus datang orang jahat kenapa yang disalahkan itu orang baiknya udah gak usah dibagi-bagikan gitu jadi yang salah ya tetap orang jahat itu jadi jangan sampai apa namanya alasan bahwa nanti ada peluang data kita dicuri itu menjadi kitanya yang menjadi dihukum paham ya bahwa jadinya kita mau bergerak itu sulit ya salahin malingnya gitu ya kan toh dengan 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 cara apa namanya kita online kan dan ini bisa ter google ditemukan oleh mesin pencari yang mungkin bukan google gitu ya artinya kan karya kita tetap bisa ter ini terekam kan ada timestamp nya gini nih date created jadi kalau ada orang lain mengaku-ngaku bahwa file presentasi ini milik dia kita buktikan ini ya kan itu yang pertama yang kedua masalah lisensi ya kan lisensi lisensi yang saya berikan disini adalah creative commons ada yang tau creative commons ada yang tau creative commons ya ya apa ya anda tau logo yang begini kan ya kalau anda kalau mahasiswa itu sekarang yang dibuka apa sih yang terkait dengan karya orang lain nggak harus ilmiah misalnya foto atau apa musik musik itu apa sih biasanya portal anak-anak itu saya nggak tau ya Spotify nah kalau Spotify itu kan kita streaming ya ya jadi kita streaming artinya tidak ada satu bagian pun dari file itu yang kita download filenya tetap ada di sana tapi yang perlu download contoh kalau saya punya flicker saya nggak tahu kalau Instagram bagaimana tapi yang jelas Instagram itu saya punya tapi nggak nggak saya aktifkan ini eh nggak tahu akun siapa yang bisa di ini ada yang punya Instagramnya ITB saja kok susah-susah amat ya 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 ada linknya oh di oh di ya Instagram paling ada oh oke nah pada saat Anda pakai Instagram saya nggak tahu apakah Anda pernah ditanya Anda itu memberikan lisensi apa untuk foto ini ya kan ya cirinya gampang kalau Anda klik foto ini nggak pernah ada tulisan lisensi kan tidak ada tidak ada tulisan di flicker di sisi yang lain ada jadi kalau ini saya klik maka di sini ada ya kan ini lisensi ini nah ini lisensi yang sifatnya dibangun dari creative commons license creativecommons.org itu lembaganya di Indonesia ada juga creative commons Indonesia tapi bersumber ke sini jadi kalau Anda bilang wah itu barangnya sudah public domain pernah dengar istilah itu? nah public domain itu resminya adalah istilah lisensi istilah kepemilikan jadi yang disebut public domain artinya Anda bahkan tidak harus menyitir siapa sumbernya pada saat akan menggunakan tulang karya itu itu namanya public domain jadi si pembuat sudah dengan sadar mendonasikan hasil karyanya itu ya kan dengan lisensi public domain ini gua ini ya kan sementara kalau lagu komersial ya punya seseorang penyanyi itu biasanya all right reserve pernah pernah dengar tulisan begitu all right reserve ya itu karena semua hak dimiliki oleh si pencipta dia bilang ini ini pernyataan pernyataan bahwa apapun yang ada di dalam kaset ini atau CD ini adalah hak cipta milik saya adalah milik saya all right reserve ya kan? kenapa kok ada tulisan reserve? ya karena hak itu kadang-kadang muncul sejalan dengan apa? perkembangan ini perkembangan apa? waktu teknologi teknologi yang dulu itu contoh contoh gampang begini anda Spotify kan? tahun 70-an ada gak Spotify? gak ada tapi lagunya anda tahu Crisha ya lagunya Crisha itu tetap menjadi milik Crisha dan apa namanya penerbit musiknya misalnya musika studio misalnya gitu ya tetap menjadi milik mereka walaupun lagu Crisha itu sekarang bisa diputer lewat Spotify tanpa harus beli kasetnya bisa dipahami ya itu namanya perkembangan teknologi ya itu kenapa disini ada tulisan reserve jadi dia menyimpan atau memesan atau mereserve gitu ya membuking gitu ya hak-hak yang mungkin timbul akibat perkembangan teknologi yang dia bahkan tidak tahu seperti apa nanti teknologi paham ya? jadi semuanya ini eksklusif menjadi milik saya kalau anda mau melakukan apapun dengan karya saya harus atas izin tertulis saya gitu kurang lebih gitu ya bisa bisa ini tadi Spotify itu contoh nah semakin kebawaan ini makin banyak ininya apa karakter lisensi yang diberikan kepada pengguna nah saya biasanya menggunakan lisensi silahkan di Google saja cc pay ya creative commons attribution by by oleh siapa gitu maksudnya by whom siapa yang membuat gitu jadi saya bebaskan orang-orang menggunakan karya saya memodifikasi sebagian atau seluruhnya mencampur karya saya dengan karya orang lain menjadi produk yang baru ya kan untuk keperluan komersial ataupun tidak selama dia menyitir ini hasil karya saya gitu ini prinsip CCBY karena ada juga orang yang melarang boleh ya anda pakai terserah tapi jangan pakai untuk keperluan komersial ya kan ada simbolnya NC nah gitu nah di salah satu video youtube saya ada juga itu apa namanya penjelasan itu dari Creative Commons Indonesia nah ini contohnya jadi CC ini itu ada bulg tapi lebih baik saya klik nah simbolnya begini ikonik kalau Creative Commons itu pakai icon Creative Commons Attribution kita harus akui siapa yang membuat Dollar dicoret artinya non-komersial jadi pengguna itu tidak boleh misalnya gini slide saya tadi dipakai oleh orang terus dia bikin kursus pesertanya bayar sejuta ya kan boleh kalau biaya penyelenggaraannya satu juta boleh artinya non-profit kan ya tapi kalau peserta ditarik uang sejuta tapi ternyata 50% itu keuntungan buat dia gak boleh satu lagi ini share a like share a like itu artinya kalau orang menggunakan karya saya maka dia harus paling paling minimum adalah menggunakan lisensi yang sama dengan yang saya pakai gitu jadi kalau Mas Urukul misalnya pakai slide saya dia modif terus dia menyitir bahwa salah satu sebagian dari slide dia itu berasal dari slide saya dia sitir dokumen Mas Urukul itu tidak boleh all right reserve tidak boleh tidaknya harus mirip atau sama dengan dokumen yang dia modifikasi lisensinya itu kalau dikasi share a like setelah itu selain ini ada juga ND non-derivative non-derivative itu artinya sesuatu itu hasil karya saya itu boleh dipakai tapi apadahnya gak boleh dimodifikasi misalnya misalnya gambar ini Pak Eleni ini kok warnanya aneh saya gak suka warna ini ini bukan warna primer kalau saya ganti hijau itu gimana gak boleh itu kalau saya kasih non-derivative ND kalau NC non-komersial ini ND jadi PPID juga harus merunguskan itu lisensinya apa untuk data itu apakah CC BY CC BY ini sudah yang paling bebas satu degree lagi satu level lagi yang paling bebas adalah public domain tadi jadi orang itu boleh menyeduh data PPID tanpa harus bilang bahwa ini data PPID tidak ada kewajiban tidak ada kewajiban tapi orang itu ya pantas-pantasnya ya menyebutlah tapi tidak ada kewajiban kalau ini saya wajibkan orang menyebut nama saya bisa dipaham nah jadi si PPID juga harus itu konsultasi dengan ya tentunya dengan Mbak Siotri ada Anissa ada Mbak Anissa ini sudah beres lah urusan itu artinya Mbak Anissa itu punya ilmu background tinggal nanti dikembangkan sedikit urusan lisensi ini bagaimana ya kan tapi waktu kuliah di ini lisensi belum nah itu penting Pak mungkin ikut kursus sebentar urusan itu kursus yang betul Mas dapat sertifikas menurut saya menjadi gurunya lisensi itu tidak didalami oleh LPI saya juga nggak tahu ya jadi bisa di itu ya jadi sampai hari ini sampai sekarang ini maka PPID itu harus menentukan lokasi dimana data itu disimpan ya kan terus Anda ngacung Pak kan sudah ada di website betul website tapi website itu kan sesuatu yang mobile dinamik repository harus punya lokasi file itu harus punya sifat yang fix ya kan ya seperti perpusat ya perpustakaan itu kan nggak bisa dibawa kemana begitu kan kalau definisinya perpustakaan gedung jadi harus fix dimana lokasinya nah urusan penampilan bisa tetap pakai website ya pakai website penampilan oke percantik datanya ditampilkan ada tabel tapi sumber data mentah harus ada di satu tempat yang fix saya usulkan repository yang kedua terverifikasi jadi data itu setelah masuk harus diverifikasi ya kan terlepas dari betul atau salahnya ya kan karena kita kadang-kadang nggak tahu kan betul nggak ini penerimaan mahasiswa itu sekian misalnya gitu ya tapi setidaknya terverifikasi sumber datanya dari siapa ya mestinya kan dari akademik itu kan ada apa penerimaan mahasiswa ya direktorat nah di KTM itu misalnya kalau data keuangan ya dari direktorat keuangan jadi terverifikasi terus yang ketiga format tadi ya kan format format itu harus disediakan dalam yang kondisi yang paling mentah ya format paling mentah itu artinya ya kolom itu kalau bisa format database format database itu kan dari kolom satu dan baris satu sampai kolom sekian baris kesekian tidak ada kolom yang di merge ya Anda tahu prinsip itu ya kalau kolom di merge itu sudah bukan data mentah itu sudah diolah data kolom di merge satu baris di merge itu juga satu prinsip sebenarnya kalau mau hardcore ya kalau mau hardcore menyediakan data secara mentah tidak boleh kolom sama baris itu di merge tidak boleh nah kemudian apa tadi lisensi kan jadi kalau saya tulis disini format file terus lisensi kan sementara ini empat hal ini ini yang ketiga mungkin yang kelima yang penting itu ini Pak sosialisasi nah selingkali ini sosialisasi ini juga nah sosialisasi itu bisa secara aktif bisa secara pasif nah secara pasif itu setidaknya memunculkan pencarian PPID pada halaman pertama Google ya kan itu cara sosialisasi yang pasif ini sudah bagus data informasi ITB ini muncul jadi harus bisa dites harus ada yang ngetes gitu ya bahwa kalau ada alumni atau siapapun data tentang ITB ngetik itu di Google muncul itu sosialisasi secara pasif nah secara aktif ya lewat media sosial lewat milis dosen misalnya karena banyak juga misalnya tim akreditasi prodi atau fakultas gitu ya dia mencari data ternyata tidak ditemukan dengan mudah ternyata disini ada terus nanti biasanya dosen yang paling gampang ya marah gitu enggak ngasih tahu padahal kalau sudah dikasih tahu juga belum tentu dia lihat tapi apa namanya harus prinsip bahwa data informasi portal PPID ini orang harus tahu itu harus anda pegang ya bila perlu anda merancang apa stiker kek atau apa begitu tampal di laptop gitu nanti dosen anda stiker apa itu kan ya kan saya tim PPID ya jadi lebih ke arah seperti itulah yang namanya sosialisasi itu satu dari tiga belakang sampai sekarang ada pertanyaan?